Memberikan pupuk, bisa secara kocor, tabur, atau semprot Lewat daun, atau lewat akar Masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya, pemupukan lewat daun dan akar ini 1. Penyerapan nutrisi, lebih cepat dan efektif Menurut beberapa penelitian, pemupukan lewat daun lebih efektif dibandingkan lewat akar Menyerap unsur hara berjalan lebih cepat, sehingga efek pupuk cepat terlihat dengan nyata Hal ini dibuktikan bahwa daun mampu menyerap pupuk sekitar 90%, sedangkan akar hanya mampu menyerap sekitar 10% 2. Mencegah kerusakan tanah Penggunaan pupuk kimia terus-menerus memang bisa merusak struktur tanah Tanah menjadi keras, padat, perubahan pH jadi asam Serta mikroorganisme di dalam tanah menjadi mati Selain mengembalikan keadaan tanah dengan bahan organik Salah satu solusi lainnya dengan pemberian pupuk lewat daun Karena tidak melalui tanah, melainkan mengenai langsung ke tanaman Sehingga pupuk daun ikut andil dalam mencegah kerusakan tanah, akibat pupuk penggunaan pupuk kimia 3. Mengoreksi keseimbangan hara Respon tanaman yang kekurangan unsur hara akan berlangsung lebih cepat dibandingkan pupuk akar 4. Sifat Kelarutan Pupuk Beberapa jenis produk pupuk daun mempunyai kelarutan lebih baik dibandingkan pupuk akar Lebih cepat larut dalam air karena bentuknya kebanyakan cair dan kristal 5. Unsur hara lebih lengkap Jenis produk-produk pupuk daun umumnya mempunyai kandungan unsur hara lebih lengkap Berbeda dengan pupuk akar Sehingga pemberian pupuk daun bisa memberikan unsur hara yang dibutuhkan tanaman 6. Pemberian dapat lebih merata 1. Tidak semua jenis pupuk bisa diaplikasikan lewat daun Tidak semua jenis pupuk memenuhi syarat sebagai penyedia unsur hara berimbang bagi daun Karena sel-sel daun hanya menerima unsur hara dalam bentuk ion dan molekul yang siap dimanfaatkan tanaman 2. Kelebihan dosis bisa berdampak negatif ke tanaman secara langsung Penggunaan pupuk daun berlebihan akan menimbulkan efek negatif ke tanaman secara langsung dan cepat Berupa daun menguning, kering, terbakar, sampai kematian 3. Harga Mahal Juragan sadar tidak, kalau jenis pupuk daun kebanyakan mempunyai harga lebih mahal dibandingkan pupuk akar Karena umumnya, jenis pupuk daun ini tidak ada yang bersubsidi 1. Semua jenis dan bentuk pupuk bisa diaplikasikan lewat akar Baik pupuk bentuk granul, kristal, serbuk, cair, bisa juragan berikan lewat akar Entah secara tugal, tabur maupun kocor 2. Harga Murah Sebagian pupuk akar ada yang bersubsidi, sehingga punya harga lebih murah dibandingkan pupuk daun 3. Lebih mudah diaplikasikan Pupuk akar tidak perlu alat bantu seperti sprayer Jadi lebih mudah diaplikasikan ke tanaman juragan Karena bisa diberikan secara langsung 4. Cocok untuk semua kondisi cuaca Di musim hujan, pemberian pupuk lewat akar bisa diberikan secara sistem tugal yang dibenamkan di atas tanah tipis Sedangkan ketika musim kemarau, bisa dikocorkan, yang sekaligus sebagai penyiraman, tanaman maupun tanah agar tidak terlalu keras 5. Tidak cepat hilang Meskipun cuaca panas, pemberian pupuk lewat akar tidak mudah hilang akibat penguapan 1. Penyerapan nutrisi lebih lambat Unsur hara dari pupuk harus melalui proses panjang untuk sampai diserap dan menuju daun Harus melalui proses aliran masa, difusi, dan intersepsi akar Unsur hara harus melalui akar, batang, baru sampai ke daun untuk diproses fotosintesis Sehingga efek dari pemupukan tidak instan dan cepat terlihat nyata 2. Tidak sepenuhnya mencapai akar Pupuk yang diberikan ke tanah Tidak seluruhnya mencapai akar tanaman Karena adanya beberapa kendala, seperti sifat fisik Dan kimia tanah juragan yang rusak 3. Merusak tanah Pemberian pupuk kimia secara terus-menerus lewat akar, yang artinya berkontak langsung ke tanah Maka dampaknya bisa merusak kesuburan tanah, sifat fisik, kimia, dan biologi berubah maupun rusak 4. Tidak mudah larut Sebagian jenis pupuk akar punya bentuk granul maupun serbuk Yang sulit atau butuh waktu lebih untuk larut air Maka akan cocok diberikan secara tabur, tugal, atau kocor Dari kelebihan dan kelemahan, masing-masing pupuk daun maupun akar ini Disimpulkan bahwa pupuk daun jauh lebih cepat dan efektif di serap tanaman Cuma juragan perhatikan juga jenis pupuk yang akan diberikan Untuk jenis pupuk daun maupun akar, sudah banyak saya bahas di konten-konten sebelumnya Juragan bisa cek kembali saja Sampai ketemu lagi di pembahasan lain